Gimana sih ini? Ya mungkin Mbak Ina sama Mas Arul naik argolau gak mau turun-turun. Ah ya bener kamu. Oke Ma, engkau CBT dulu ya. Apa itu CBT lagi? Cabut dulu, cabut. Gimana sih Mama? Kamu mau kemana? Ah mau darusan ya, gosip ladies. Apa sih namanya? Pokoknya gosip-gosip cewek-cewek lah. Dengan kostum seperti ini? Ya ini ventilasi Ma. Tuduk, coba Mama mau kasih tau dulu sama kamu. Kamu tau gak sekarang zamannya-zamannya seperti apa? Dengan kostum kamu seperti ini, itu namanya mengundang orang untuk berbuat yang tidak-tidak terhadap kamu. Gak mungkin Ma, soalnya ikh rembo. Rembo udah tipis kayak gitu. Termasuk angin lho Mbak, ntar aku lagi yang keroin. Memang, udah gitu ini coba nih. Nanti-nanti Mama. Ya tau aja lagi pinjem doang cuma semalam. Terang Mama tau dong, milik saya kok gimana sih. Iya Ma, udah emang ya Bu. Kasih, enggak, enggak, enggak bisa, enggak bisa. Kamu nih mau kemana sekarang? Mau gaul di warung gaul sama anak-anak udah janji, enggak enak emang. Kamu nih mau gaul di warung gaul terus mau ngapain? Gaulnya tuh maksudnya yang kayak apa? Ya ngumpul-ngumpul aja. Mama kayak gak pernah muda aja. Oh bukan, jangan-jangan salah, jangan salah. Ngumpul-ngumpul ini sekedar ngobrol atau kamu jangan-jangan mau bikin partai? Hah, partai? Ngapain udah banyak partai masih bikin-bikin. Tapi Emma, maaf ya. Ini sudah malam dan saya minta kamu diantar sama opi. Ah, enggak mau, enggak mau diantar. Aduh Mama, emang kayak bayi aja diantarin opi. Enggak mecing dong cowok sendiri. Kita kan cewek-cewek. Ya opi kan bisa di mobil atau nunggu agak jauh. Ah, enggak mau, emang udah bawa kunci sendiri tuh. Mau nyetir sendiri. Aduh dari tadi pulang baru pulang belum lama. Sekarang sudah mau pergi lagi. Yaudah kalau enggak mau sama opi, kamu diantar sama keponakan Mama aja. Keponakan yang mana lagi nih? Hah kan, enggak tahu kan? Karena enggak pernah di rumah jalan terus kerjaannya. Saya juga enggak tahu. Hah, tuh kan dia yang di rumah aja enggak tahu. Dia mana mau tahu, Emma. Dan dia enggak bakalan tahu uang nongkrongnya di mana kamu? Hah, di posat pump terus kan di depan? Hai, everyone. Hai. Hai, how are you? I missed you. Ingat enggak? Ingat enggak siapa? Ya Allah, bulan. Ya Allah, ini rambut kenapa jadi warna-warna begini? Dulu satu warna, sekarang kau nunggunya banyak banget. What's wrong? Ya ini, ada biru, ada merah, ada kuning. Ini fashion in London. Don't you know that? Multicolor? Iya, I know, I know. Tapi di sini kan enggak fashion, tak dipikir badut lagi. Kayak itu ya, mbak. Gulali. Gulali? Candy, candy. Candy. Udah aman, udah kalau banyak kan ngobrol-ngobrolnya. Jadi pergi dulu deh, belum jemput si Tarik lagi. Belum lagi, aduh. Udah deh, lagi juga kan ada Gulan di sini. Biar Gulan nemenin mama. Oke, Gulan. Oke, bye. Bye. Emma, 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 Emma. Dengar, tidak terlalu malam. Oke, bos. Tapi kamu pastikan udah ketok kamarnya ke Emma, kan? Udah, mam berat serat sekali. Enggak ada, enggak ada sautan dari dalem. Mbak, Miss Emcee. I think she's out, maybe. No, dia pasti ada di kamar. Dan dia memang kalau sudah capek sekali begitu. Enggak peduli. Mau ada perang dunia juga dia enggak denger. Itu Sresiden Place. Ya, apa? Maaf, Bu. Kata Bang Opi, mobil ibu enggak bisa keluar. Soalnya kealangan sama mobil mbak Emma. Ya udah, kamu pakai kunci serep. Masuk kamarnya Emma. Takut, Bu. Enggak, enggak apa-apa. Ya, siapa kan? Iya, Bu. Kalau gitu kita sekarang kemana? Kita jalan-jalan aja. Kita ke museum. Bu. Apa lagi? Mbak Emma, Bu. Hah? Kamarnya perlantakan. Oh, bener kan? Berarti dia memang ada. Soalnya dia memang kalau lagi tidur itu enggak peduli apa-apa. Bukan, Bu. Apa? Kenapa? Kamarnya mbak Emma. Mbak Emanya itu justru enggak ada. Eh, yang bener kamu. Yang bener kamu enggak ada. Bener, Bu. Ya bener. Bener, Bu. Kamu udah pereksa semua di kolong, semua di mana-mana, di balik lukisan apa? Udah, Bu. Dia kan suka jahil upah orangnya. Enggak ada, Bu. Sekali lihat di karpet juga enggak ada, Bu. Aduh. Aduh, Emma. Aduh. Kemana? Kemana dong kalau gitu, Emma? Aduh, Mama Uli, don't worry. Jangan panik dulu. Tiku dulu. Belum tentu ada apa-apa, ya enggak? Enggak. 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 Udah. Bu. Enggak, 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 enggak bisa, enggak bisa gini. Enggak udah, kalau gitu gini. Kamu bilang kopi, kamu bilang aku suruh telepon polisi, pereksa, cek semua rumah sakit. Iya, Bu. Saya bantu apa ya? Saya bantu doa aja, Bu, ya. Iya, iya, iya. Aduh, kemana, enggak, 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 enggak. Emma, Emma, Emma kemana? Jangan panik dulu, Mam. Belum tentu ada apa-apa. Don't worry. Stay cool aja, udah, ya. Emma, aduh, kalau ada apa-apa sama Emma. Iya, kamu siapa? Saya tarik, Tante. Temannya Emma. Oh. Ayo, ayo sini sebentar. Tante mau tanya. Kamu tarik tadi malam sama Emma, kan? Iya, Tante bener, saya tarik temannya Emma. Emma di mana sekarang, saya? Justru itu saya menerangin Tante. Jadi tadi malam saya pergi bareng-bareng dia. Pas yang baru dantrim pulang, kita tuh dicegat sama segrombolan pemuda. Mereka tuh paling narik-narik gitu. Terus akhirnya saya berusaha untuk kabur. Aduh, kenapa kamu ngajak Emma sekalian kabur sama kamu? Tante, sabar dulu sama... Sampai sekarang, Emma belum pulang, Tante. Ya, saya tuh bang susah untuk kabur, saya berusaha untuk cari pertolongan, gitu. Buat nolong Emma juga. Dan saya kesini mau nanya, Emma juga udah pulang belum? Ternyata Emma belum pulang. Oh, Allah Allah, dia gak tau ada di mana. Dia gak tau. Tante udah telap... Kamu coba bilang sama Ufa, telepon juga teman-teman yang lain. Ya, Allah, oke. Ayo, oke. Saya udah telepon ke semua tempat, gak ada. Halo? Ya, Pak Polisi. Gimana anak saya, Pak? Bu, mau tanya, Bu. Mbak Emma ada di sini, Bu? Loh, gimana sih masa dari kemarin? Bapak gak bisa dapet anak saya. Saya sudah cari-cari, tapi gak ada. Ya cari kemana-mana dong, Bapak kan polisi. Saya gak bisa nyari kemana-mana. Gini aja, mendingan kasih tau saja. Ya udah, kalau gitu saya tunggu kabar ya. Ya, Bu ya. Dicari terus loh, Pak. Jangan sampai enggak loh, Bu. Terima kasih. Ya udah. Ya, iya, iya. Tuh, kamu betul tadi malam sama-sama, Emma. Iya, Tante. Terus kamu kenapa gak diajak pulang anak Tante? Halo, Pak. Saya mau tanya-tanya saya kabur aja di duluan. Aduh, coba Dini ya, Dini. Iya, yang punya. Dini, ini Mama. Belum pulang juga sampai sekarang. Aduh, saya sudah pusing. Tapi yakin kamu? Yakin yang kemarin. Iya, yang kemarin. Ya udah, kalau gitu gini aja deh. Kalau gitu, kamu hubungin semua teman-teman dia. Namanya Dina. Iya, semuanya. Pokoknya yang ada di nomor telepon, di buku telepon kamu itu kamu hubungin semuanya. Kalau yang itu namanya Dina, ini Emma. Iya, cari ya. Abis itu kasih tau Mama ya. Iya, iya, iya. Ha, iya. Terima kasih loh. Duh, salah lagi loh. Halo? Voicemail lagi. Duh, kamu tuh kenapa sih? Ma'at, padahal Mama udah bilang deh. Jangan pergi, jangan pergi itulah. Kalau gak mau dibilangin sama orang tua. Kita telepon siapa lagi ya, Faye? Bu, mendingan cek dulu villa, Bu. Bener kamu. Cepat cek. Cepat, iya, iya. Duh, Emma. Ah, Emma gimana gitu? Halo, Pak. Benci. Eh, iya. Pak, saya mau tanya mba Emma ada di situ. Aduh, Emma. Waduh, gini ya, Pak ya. Titik pesan kalau mba Emma ke situ bilang, suruh telepon ibu cepat. Iya. Makasih ya, Pak. Hehehe. Gak ada juga, Bu. Saya juga udah denger kamu bilang gak ada dari tadi. Nggak usah dijelasin begitu. Aduh, Emma. Kemana sih? Eh? Jangan-jangan. Tapi dia kok ngebel. Aduh, mudah-mudahan dia. Dia suka bikin kejutan orangnya. Mudah-mudahan Emma. Cak, lihat ke depan. Baik, berapa. Mudah-mudahan Emma ya. Tante. Tarik. Aduh, tarik. Eh, tenang, Tante. Aduh. Aduh, gimana? Aduh, sampai rasanya gatelan semua badan. Eh, garuk-garuk. Bu, ini orang yang tahu mbak Emma loh, Bu. Hah? Loh? Saya yang beri, saya yang semalam bersama anak itu yang aku nama dengan Emma. Berarti, kamu penculiknya. Hah? Berani ya penculik zaman sekarang ya. Berani datang untuk minta berapa? Berapa? Minta uang tebusan berapa kamu? Aku tenang dulu, Bu. Bukan, tenang. Kamu salah satu yang terbiah? Enggak, saya mahasiswa. Saya yang semalam bareng-bareng dengan teman saya nolongin Emma. Alah, bohong. Sekarang banyak penjahat, semuanya ngaku mahasiswa. Semuanya ngaku mahasiswa, padahal semua penculik, penjahat. Oh, enggak, Bu. Apa? Ibu tenang dulu deh, biar saya jelasin. Enggak, enggak usah banyak-banyak. Minta uang berapa? Minta tebusan berapa? Saya enggak minta duit, Bu. Enggak minta uang, Bu. Jadi? Jadi saya cuma mau kasih tahu bahwa semalam saya yang nolongin bersama-sama dengan teman-teman saya. Kami yang bawa Emma pulang ke sini. Hah? Duduk-duduk, Dem. Duduk. Silahkan. Jangan duduk, Mas. Coba. Coba-coba, bagaimana? Jadi betul. Betul Anda ini bukan datang untuk minta tebusan. Betul. Oke. Jadi kemarin, semalam itu kami dengan mahasiswa sedang buat aksi, Bu. Nah, kebetulan di dalam aksi tersebut ada beberapa gerombolan pemuda yang ikut terlibat tapi tidak semotivasi sama kami. Nah, itulah yang mau memperkosa Emma. Emma, anak saya diperkosa. Tapi dia tidak diperkosa, Bu. Emma tidak diperkosa, Bu. Karena kami sempat ambil dari mobil dan kami bawa pulang dia. Kamu yakin anak saya tidak apa-apa? Saya yakin dia tidak apa-apa. Kamu yakin sekali? Saya yakin. Bagaimana karena kamu? Ibu percaya saya mahasiswa, saya pasti berbuat yang baik. Tapi dia di mana sekarang? Salahkan, Bu. Di mana, Emma? Saya justru pikir dia pulang semalam. Bukan saya yang ngantriin dia pulang dan saya bawa kunci mobil dia. Dia belum pulang. Dia belum ada. Kita udah cari ke semua tempat. Emma! Emang kok belum muncul-muncul juga ya? Padahal udah jam 2. Saya baru numpang tidur di sini nggak, Mbak? Boleh, boleh, Mbak. Silahkan. Rampai banget nih. Aku juga ngantuk ya. Tidurlah. Siapa tuh, Mbak? Nelfon jam 2 pagi. Bentar, Mbak. Halo? Halo? Halo, non? Saya Dharma, non? Begini, non. Sebetulnya non Emma itu sudah 2 hari ada di sini. Tapi saya dilarang untuk memberitahu. Iya, non. Semenjak datang dia selalu mengurung diri. Gimana sih katanya tadi bilangnya nggak ada? Nggak ada. Itu ada. Iya, tapi tolong begini aja. Dijagain Mbak Emanya biar jangan kemana-mana. Nanti tak bilangin biar kita semua jemput Mbak Emma, ya? Iya. Kalau bisa secepatnya, non ya. Karena non Emma itu selama di sini selalu nangis. Lalu dia teriak-teriak. Tulung, tulung. Jangan, jangan begitu. Lah, saya janjikan hati. Iya, iya, iya. Makanya bilang dari tadi. Eh, makasih ya, Pak. Dari villa di sana. Ternyata Mbak Emma ada di situ. Aduh, kenapa nggak beli diri tadi sih? Yaudah, kamu tolong bawa nih, Ibu Gih. Biar kita jemput Mbak Emma sekarang. Nggak mungkin orang diniari begini kok. Mana mungkin orafilannya aja jauh ditawang-langu loh. Terus gimana dong? Ya gini aja, besok pagi aja deh. Mbak mendingan tidur aja. Ya. Yaudah, saya istirahat aja dulu ya. Mau tidur di sini apa di kamarku aja? Nggak, nggak apa, di sini aja. Yaudah. Kasih ya, Mbak. Ya, juga ngantuk ya.